Kita dirawi Mbah Mas Kuri. Beliau itu adalah salah satu tokoh yang horikul ada, yang ada di Ponorogo. Mungkin orang Ponorogo tahu, bahkan orang Ponorogo pun ingin ketemu Mbah Mas Kuri, sulit. Tapi beliau kesini ternyata sudah sering. Dan tidak tahu sosial media beliau. Tiba-tiba, berliwat meriki, aku ingin menggok Rini, menggok Rini, menggok Rini, menggok Rini. Akhirnya kemarin mau ketemu saya, tidak bisa. Beliau tidak unik. Tiba-tiba yang kemarin di Ponorogo itu dihuyui. Tapi ini yang menggok Rini Mbah Mas Kuri, aku marah. Ini yang menggok Rini Badal, tidak antem ini. Tidak, pipis itu beriku. Baul di situ. Beliau, pipis itu beriku. Kalau matur, itu Yai Saiful Bakri, pengasuh kondok, lorul iman, garung. Ini sanjangin lahir-larir. Bukan panggil aku, gak puro aku di BBC. Waduh, luar biasa Gus. Masya Allah, harus dipakri. Karena Mbah Mas Kuri itu dipakri. Ini tadi nunggu, jadi Mbah Mas Kuri mah nunggu pula. Itu lima aku. Ini rakuat tangi pak, gak kuat tangi. Sore mau ketemuan sama Om Jun, kita mau bahas tentang negara ini. Iya tau. Aduh, gaya ini, yuk, 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 nunggu pak. Wah, Om Jun gak kuat tangi kalau Om. Gak kuat tangi, jadi nanteng pondok Om Jun. Akhirnya bersama rombongan, ada yang pimpinan Fortuner tadi ada. Kepondok aja, kita gak mampu untuk keluar, gak mampu. Mbah Mas Kuri ini kali ngerantes kuloh, bunyai saiful itu di dalam, gak oleh melok. Mbah Mas Kuri keliling, dipakri. Di awam mkab di pakri ini, bajing seng-bajing seng. Masya Allah. Terus nantengku, Om Jun kan lihat, setiap kulos ini panggis itu, kulos ini nangis. Beliau nangis, mau nangis, mau nangis, mau nangis, mau nangis, mau nangis. Jadi aku sama petunjuk yang nangis. Ini maksudnya berpon. Saigus, walaupun dawah, mulai kosanan kulon, sudah dawah. Masya Allah. Ini sedaya, kalau ceritanya panjengan, orang desa kamu kemelelet panjengan. Orang kok sampe anki malah kemelelet. Tidak. Tapi njenengan justru. Gimana njenengan itu bisa istiqomah di tempat ini. Yang sesederhana ini. Sing neng sorsi ngon niki. Sing neng aspalan niki. Sing jedingi ura pokro niki. Istiqomah disini. Kita sudah ditetir oleh Allah SWT. Memiliki rumah kedua. Di mana rumah itu sebagai tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini injenengan kudu istiqomah. Biarlah ada gejolak-gejolak apapun di luar sana. Katakanlah mengatakan apapun tentang perkumpulan panjengan. Tapi ketika panjengan disini semakin dekat dengan Allah. Istiqomah lah. Semakin istiqomah lah. Bahkan Masya Allah. Mbak Natali ini dari Nasrani. Sudah saya sarankan. Kalau kemis, malam selasa, Jumat. Jangan kesini. Tapi tetap kesini saja. Dan tidak Islam-Islam. Itu. Itu Mbak Natali di belakangnya Pak Heru itu. Pereman kelenteng litar. Iya. Mbak Natali itu agamanya Nasrani Mbak Winnie. He? Diislamkan aja. Oh enggak mau. Mau Islam kan? Oh belum. Oh kalau sudah? Oh kalau sudah? Oh kalau sudah panggilan. Jangan dipaksa. Iya. Jadi jik coro komputer jik loading. Enggak masalah. Belum panggilan. Iya. Enggak usah dipaksakan. Iya. Ini anak-anak ini agamanya enggak jelas. Jadi gini Mbak Pipi itu. Tak kasih tahu. Mbak Natali itu. Setiap Senin malam Selasa. Itu istiqomah. Setiap mau pulang. Dia itu mesti antri sungkem di sini. Antri. Kadang setelah sungkem. Itu jik di video aku. Aku yurung takoknya. Pokoknya di video. Wah. Bahkan beliau itu enggak sungkan-sungkan. Gus minta doa. Ini ibu saya sakit. Jadi. Jadi. Nasrani. Jaluk hidungnya. Gus. Gus yang garangan. Pisan. Ini ibu saya. Ini ibu saya. Terus. Mbak Natali. Jadi. Jangan hadirnya kemis malam Selasa saja. Eh. Senen. Mumet ini ibu. Kesel. Kesel ini. Senen malam Selasa saja. Ya itu. Senen malam Selasa saja. Uh. Ya Gus. Jangan kemis malam Jumat. Kalau kemis malam Jumat. Kita solawatan. Itu memang syariat kita. Ya itu. Itu memang. Itu kita solawatan. Jangan hadirnya. Ternyata setiap kemis. Setiap senen. Itu mesti ada di sana. Nah. Enggak tahu. Tanda-tanda apa ini. Nah. Itu tadi. Nah. Saya menceritakan. Banyaknya. Bahkan. Saya itu sering. Di. Agus. Kapan ke Pekalungan. Ditunggu. Mamah Salma. Istrinya. Habib Ludwi. Atau siapa. Ngapunten. Mamah. Menawih. Ngapunten. Ini di dalam diri. Saket Soan. Tapi. Insyaallah. Secepatnya. Muhammad Iqdam ini. Akan. Soan ke Pekalungan. Dan. Siap dihukumlah. Ketika memang bersalah. Karena. Ya. Memang. Berkumpul dengan orang-orang. Bermasalah. Jadi. Kita. Ya. Berani bersiko. Iya. Semisal di Dawi. Kita siap saja. Ya Allah. Kalau ceritanya. Ternyiki. Bukan kok. Jamaah. Sabulu Toba. Itu. Menjadi. Kebanggaan. Atau gimana. Tidak. Jenengan. Disini. Biar seneng. Istiqomah. Artinya. Yang memantauan. Jenengan. Benar-benar. Orang-orang. Banyak. Yang disini. Yang. Hori kuladah. Yang sering hadir disitu. Kayak. Gusnafi. Kencong. Ini. Bencetuk kulam. Mesti. Ngomong. Ngomong. Yang lorong. Yang lorong. Suwi-swi aku ya. Melok jatah pisan. Mari kita. Mbah. Kuri ini. Mbah. Kuri ini. Kalau kiai-kiai. Yang alim-alim luar biasa. Yang datang kesini. Tadi saya sempat tanya. Ke Bunyai. Saiful itu. Ini maksudnya apa. Bunyai. Mbah. Kuri. Kok disini. Kerasa kayak gini. Lanjutkan Gus. Maksudnya. Lanjutkan. Masya Allah. Luar biasa. Mulakan aku. Kula butuh bantuan panjen dengan sedoyo. Bantuan apa? Istiqomah. Untuk bersama. Sari kata-kata. Sari kata. Says Sari kata hampit mulu.